Nama gue Kevin, dan sekarang gue lagi ada di Bros in the Box Jadi Mas Ahmad, sebenarnya Bros in the Box itu apa sih? Jadi Bros in the Box ini sebenarnya tempat tongkrong ya Untuk orang-orang ingin menikmati burger atau rice bowl gitu Ada snacknya juga, ada drinknya juga Untuk burger sendiri, kita punya mushroom burger yang merekomend disini Satu lagi ada barbecue burger Untuk mushroom burger sendiri, sebenarnya sausnya kita homemade sendiri Untuk rice bowlnya kita ada giutan, itu lidah sapi Selain burger, ada brother slider Jadi slider itu ada 9 kotongan kecil-kecil Itu bisa buat share 2-3 orang Untuk proses masaknya gimana? Kalau buat mushroom burger sendiri, proses masaknya itu kita Bannya itu dipanggang di atas pan gitu Sampai dia empuk Setelah itu, ditaruh honey pasta Terus onion, fatty, cheese, baru sausnya di atasnya Rice bowlnya giutan itu, oksnya itu yang dipotong slice Nah, kita kasih cabai slice juga Kita kasih bumbu teriyaki, terus kita panasin Setelah itu udah jadi, tinggal kita tuang aja ke rice bowlnya Baru kita kasih garnish, baru sediain gitu Oke, gila itu ke daerahan lezat banget Yaudah, kita langsung aja cobain kali ya Oke boleh Ya, mantap Oke guys, sekarang Gue ini mau cobain namanya mushroom burger Ini yang katanya speksialnya, karena sausnya itu homemade So, let's try langsung ya Bahannya katanya empuk Tidak ada minyakan, jadi kayaknya gokil banget Laksanya, by the way, cara makan tuh bergerak Langsung aja kita coba ya Dagingnya tuh, patinya tuh bener-bener berasa Jadi agak lumayan tebal Kalau bisa kalian lihat, patinya lumayan tebal Terus emang berasa sih, mushroom sauce nya tuh berbeda Emang beda banget cuy Ini sih Ini harganya Rp 40.000 Dan lu udah level, kamu buat kayak gini men Meno kedua Langsung, slider This is the Brother sliders Namanya Namanya brother sliders Harganya ini Buat ini bisa Ini ada Rp 9.000 Jadi ini bisa buat rame-rame harganya Harganya itu Rp 100.000 Jadi kita langsung cobain aja ya Jadi ini pencampuran antara Ada yang mushroom Ada yang black pepper Sama Sausnya satu lagi, gue lupa apa Langsung ya Ini lebih berasa sih black peppernya Lebih Maksudnya yang juga lebih kecil Jadi lu bisa kayak langsung satu suap Gak tau sih ini menurut gue gede kali ya kind Hmm 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 Jadi uniknya Di frozen box itu bukan cuma ada burger doang, tapi juga ada namanya, dia namanya rice bowl so basically ini adalah rice bowl dan nasinya, sama ada irisan lidah sapi diatasnya jujur gue gak pernah makan lidah sapi sih, so this is gonna be my first time let's dig in, dia ada bawangnya, ada kayak keripik bawangnya gitu diatas cuy ya, cuy banget rasanya, sama lagi, itu rasa black pepper sama rasa mushroom sauce nya tuh yang mereka homemade by the way, itu berasa banget gue biasa sih untuk porsinya, untuk segini yang dengan harga Rp 45.000 ini ya oke sih, cukup rasanya cukup bisa di enjoy gue, black kalau lo lagi rame-rame, kamu bisa di sini bisa sambil nongkrong, bisa sambil apa it's good man ini ini lo berasa gak lo luk, lida sapinya tuh cuy tapi kayak tetep.. apa ya, rasanya tuh bener-bener Bumunya sih berasa banget sih Bumunya ya kan, ya kan Lidah kan biasanya kan Kalo gue makan lidah tuh kayak lembek-lembek Nah ini Gue gak ngerasain kayak lembek-lembek Enggak, lo kayak berasa kayak daging biasa Jadi gue enjoy aja, gue gak pernah makan Entep So Dari tiga menu ini Mana sih yang gue, my topic Kalo diurutin Agak sebenernya karena kalo buat nongkrong-nongkrong Mungkin gue bakal ambilnya yang slider Karena berada slider ini tuh Lo bisa makan enjoynya rame-rame Terus abis itu burgernya juga rada kecil-kecil Jadi bite size banget Jadi lo bisa coba, bisa ambil, bisa makan Yang keduanya gue bakal pilih burger ini sih Karena basically I'm a burger guy Jadi gue pasti top of the list Terus lalu burger Ketiga baru ini Kalo emang lo suka sama makan yang rada berat Yang biasa kan orang indokan butuhnya kan nasi kan You have to try this one So, if you guys wanna try this Kalo kalian pengen penasaran, pengen cobain langsung Apa sih yang sebenarnya rasa sebenarnya burger Langsung aja langsung ke Bros in the Box Lo bisa langsung ke Jalan Panglima, Polim 5, nomor 36 Sebelahnya Orbis dan Harapan Jaya Satu daerah, satu loko Atau lo bisa langsung check out their Instagram It's at Bros in the Box Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe To our channel Karena bakal banyak lagi Makanan yang bakal kita review Yang bakal kita datengin Tempat hangout Tempat buat foto Music It's gonna be a lot Jangan lupa untuk subscribe And I'll see you on the next video, man Cheers I'll see you on the next video